Uang pecahan 100 ribu rupiah ditemukan petugas saat melakukan operasi justisi penegakan protokol kesehatan di pasar tradisional Desa Temayang, Kejamatan Temayang, Kabupaten Bojodegoro, Jawa Timur. Hal ini terungkap setelah adanya pengakuan salah seorang pedagang di pasar Desa Temayang yang menjadi korban penipuan uang palsu dan melaporkan pada petugas. Sementara itu personil dari Polsek Temayang menyatakan ada dua pedagang yang menjadi korban penipuan uang palsu dengan nominal uang 100 ribu rupiah. Petugas mengamankan barang bukti dua lembar uang pecahan 100 ribu rupiah guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Ada masyarakat yang lapor bahwa telah menerima hasil jual beli antara lain logo itu berupa uang palsu pecahan 100 yang kita temukan. Kita imbau kepada yang bersangkutan dan para pedagang yang ada di pasar ini agar lebih berhati-hati. Yang terpenting mengenali alat transaksi ini. Jadi kemudian kalau bisa nanti seandainya terjadi lagi supaya orang tersebut dikenali. Petugas mengimbau warga mengenal ciri khas uang asli diantaranya bertekstur kasar dan lebih mudah terlipat. Penggunaan uang palsu rupiah melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan terancam hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Itu antara lain ciri-ciri waktu palsu rupiah. Ini memang blok mas. Dengan tepat-tpat sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.